Nah, sesuai yang anda lihat ini, ternyata saya lupa, ini saya punya, ini di maja saya, ini tempatnya batu mustikah lipan, ini termasuk buli-buli, ya, berupa benda... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini, saya sedikit akan bercerita, ya, dan memberikan informasi kepada saudara semuanya, mengenai suatu benda yang bernama buli-buli, ya, mungkin dari anda baru mengenal nama buli-buli, mungkin dari anda, sebagian dari anda ini sudah paham, oh, itu benda bertuahki bagus, itu adalah benda yang sakti bagus, ada yang semacam itu Tapi, saya akan menguap faktanya hari ini, apa sih fungsi asli dari buli-buli itu, agar kalian faham dan tidak salah faham nantinya, oke? Untuk anda yang sekarang butuh ageman, batu mustika, langsung telpon di nomor yang tertera, ya, langsung hubungi asisten saya, saya akan pilihkan sesuai dengan karakter anda, tanggal lahir anda, dan lain sebagainya, agar semuanya cocok dan judok, ya Oke, jadi gini, buli-buli, ya, sesuai dengan foto yang ada di sebelah saya ini, buli-buli adalah suatu benda yang mirip kendi kecil, ya, saya tidak memiliki, karena saya tidak suka menyimpan di buli-buli Buli-buli ada benda seperti kendi kecil, yang fungsinya adalah tempatnya mustika, ya, fakta yang harus kalian ketahui, itu adalah tempat mustika, ya, mustika apa? Mustika Lipan bisa, mustika Merah 5 pun bisa Tapi, sebagian orang, sebagian di luar sana, menganggap buli-buli adalah benda yang keramat, gitu loh Benda yang memiliki kemampuan magis, padahal itu, buli-buli itu bukan benda yang magis, hanya tempat menyimpan mustika Ada yang berasal dari kayu, ya, ada yang berasal dari kuningan, apalagi, ada yang berupa dari batu, dan lain sebagainya Contoh, mas, mau tolong ambilkan di meja saya, itu ada Benda, kecil itu loh, saya punya, saya baru teringat, saya punya, kecil, itu tempatnya mustika, bukan suatu benda pertua, begitu loh, jadi anda harus faham di sini Nah, sesuai yang anda lihat ini, ternyata saya lupa, ini saya punya, ini di meja saya, ini tempatnya batu mustika Lipan, ini termasuk buli-buli, ya, berupa benda semacam ini Nah, tempatnya batu mustika, ini, kalau ini ada lubangnya kecil, ya, ini itu juga termasuk buli-buli, ada rajanya, kemudian ada tutupnya, ini adalah tempatnya, ya, jadi jangan kalian menganggap sudah menyimpan buli-buli itu Menyimpan benda bertuah, yang memiliki khasiat, jangan, anda akan salah kaprah Contoh juga, batu mustika saya simpan di kotak kayu semacam ini, apakah bisa disebut buli-buli? Bisa jadi Karena buli-buli itu adalah sebutan, begitu loh Jadi ini adalah informasi yang harus kalian ketahui, dan harus faham juga Anda bisa lihat di situ, oke Untuk anda yang membutuhkan agama mustika, yang butuh, yang cocok, ya, saya akan mencocokkan dengan karakter anda, nama lengkap, tanggal lahir Dan pasti insya Allah cocok di situ, langsung telpon di nomor yang tertera, begitu Semoga kalian menerima manfaat dari video ini, ya, memberikan informasi yang baru, begitu fresh Ya, dan juga jangan lupa subscribe tentunya Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh